Dan bagaimana kita memberikan tata laksana pada PPOK itu tersendiri. Dan bagaimana ketersediaan obat-obatan nantinya yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Ada dua narasumber, ini Dr. Andika Pradhana, MKED, spesialis paru konsultan, dan Dr. Megantara, spesialis paru konsultan. Dan untuk memulai acara pagi ini akan diawali oleh sambutan oleh Ketua Perhimpunan Dr. Paru Indonesia, Prof. Dr. Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan. Kami persilahkan untuk memberi sisi. Silakan, Prof. Agus. Untuk bisa memberikan sambutannya, sekaligus membuka acara. Terima kasih, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya, kedengeran? Halo? Ya, dengeran, Prof. Oke, terima kasih. Yang saya hormati para pembicara, moderator, dan juga dari teman-teman semua yang hadir mengikuti acara WSB Narasimab. BPUK. Alhamdulillah, puji syukur, keidriat, Allah SWT. Pada pagi hari ini, sebuah kedokteran berkelanjutan yang rutin. Yang baru pada kesempatan pagi hari ini adalah, ini adalah webinar yang... mendatang pembicaraan GNSKP dari Kementerian Kesehatan dan... ...adalah sesuatu yang baru dan kepada teman-teman peserta. Kegiatan pagi hari ini mempunyai asma BPUK terupdate tentunya sebagai dua dari penyakit terbanyak respirasi di Indonesia. ...untuk perlu mendapatkan update dari sisi manajemen. Pempat-empatan yang tersedia di dalam manajemen asma BPUK ini, apa yang terbaru perlu diketahui oleh para peserta... ...sehingga dapat menjadi modal di dalam data laksana pasien-pasien tersebut di dalam praktek di tempat masing-masing. Kesempatan pada pagi hari ini dapat berdiskusi dengan luas, menanyakan kepada para narasumber yang sudah pakar, jangan disiasiakan. Semoga acaranya berjalan lancar, memberikan manfaat kepada seluruh peserta yang hadir dan tentu berguna bagi masyarakat juga pada akhirnya. Demikian sambutan dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Agus, atas sambutan. Pada hari ini kita akan mulai dengan dua narasumber yang akan memberikan materi. Pada kesempatan pertama akan diberikan materi oleh Dr. Andika Pradana, spesialis paru konsultan. Sebagai, nanti yang kedua adalah Dr. Mekantara, dan sebagai gambar sedikit informasi yang bisa kita sampaikan di sini, Dr. Andika Pradana adalah lahir di Kota Medan tahun 1989, kemudian status menikah, dan saat ini sebagai staff pengajar dari dosen tetap di Departemen Poonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, meneramatkan pendidikan sebagai dokter umum tahun 2012, S2 tahun 2017, spesialis paru tahun 2019, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Sumatera. Beberapa pelatihan telah beliau ikuti, khususnya untuk asma BOK, pulmonologi intervensi, dan beberapa pelatihan-pelatihan akademis lainnya. Dan beberapa publikasi ilmiah telah banyak yang dihasilkan. Ini juga menjadi satu yang nantinya akan bisa menjadi penambah pengetahuan dan wawasan kita. Waktu dan tempat kami sediakan untuk dokter Andika untuk memberikan materi. Kami persilahkan. Silahkan dokter Andika. Baik, terima kasih dokter Doni atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan salam hormat saya sebesar-besarnya kepada seluruh guru-guru saya, kepada Prof. Agus, laku Ketua PDPI, kemudian kepada seluruh pembicara, Dr. Megantara, dan Dr. Doni Alfian, sebesar sebaru konsultan yang merupakan juga guru saya di POJASW PPOK. Juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Perhimpunan Dr. Paru Indonesia dan PT. WELESTA yang telah bekerjasama untuk terlaksananya webinar kita pada hari ini. hari ini saya akan menyampaikan topik, sebenarnya bukan menyampaikan topik, hanya sifatnya lebih seperti refresh kembali, karena saya yakin semua kita sudah sangat paham dan familiar terkait dengan topik yang akan kita bicarakan, hanya beberapa saja, mungkin poin-poin baru yang akan kita refresh. Saya izin share screen. Baik, mudah-mudahan sudah bisa terlihat di layar. Jadi, topik yang dibawakan, diamanahkan ke saya, itu kita hari ini akan berdiskusi mengenai pentingnya inisial terapi pada penerita PPOK dan kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari dari pedoman GOLD tahun 2024. Sebagaimana kita tahu bahwa GOLD itu setiap bulan November bersamaan dengan peringatan hari PPOK sedunia itu selalu merilis update terbaru dari rekomendasi GOLD yang tiap tahunnya selalu ada hal-hal baru yang kita pelajari. Walaupun kita sepakat terlebih dahulu bahwa GOLD ini bukan merupakan strict guideline yang harus benar, melainkan lebih ke suatu rekomendasi. Artinya tentu perlu kita kembalikan, perlu kita sesuaikan dengan apa yang kita hadapi dan masing-masing praktek klinis kita dalam menghadapi pasien itu tentu akan berbeda-beda. Jadi, walaupun GOLD ini kita anggap sebagai acuan, bukanlah sebagai satu-satunya guideline yang mutlak kebenarannya yang tentu harus kita sesuaikan dengan praktek klinis kita. Baik, sedikit kita mengulang saja. Apa yang dimaksud dengan PPOK? Jadi, PPOK itu kita kembali lagi pada definisinya bahwa dia adalah penyakit paru yang heterogen. Nah, definisi heterogen ini membuat PPOK akan memiliki banyak phenotype. Jadi, tidak semua pasien PPOK memiliki karakteristik yang sama. Nah, phenotype PPOK ini berkembang dari waktu ke waktu. Dulu diketahui hanya ada empat phenotype yang terkenal untuk penceritaan PPOK. Yang pertama adalah tipe M-V-SAM, kemudian kedua adalah tipe bronchitis kronik, kemudian ketiga adalah tipe eksacerbatorik, dan keempat dulu disebut dengan nama asma COPD overlap yang menjadi phenotype keempat dari PPOK. Tetapi, seiring berkembangnya waktu, kita banyak belajar tentang endotype, phenotype, dan muncul istilah-istilah baru dalam terminologi PPOK yang akan kita pelajari bersama. Nanti yang kita sebut sebagai treatable traits, dan kondisi-kondisi yang disebut sebagai pra-COPD atau pra-PPOK. Nah, artinya PPOK ini bisa memiliki gembaran klinis yang sangat berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Jadi, kalau kita ingat dulu beberapa tahun lalu, itu Goh merayakan tema PPOK itu, hari PPOK itu disebut sebagai the many face of COPD, PPOK seribu wajah, karena memang tampilan klinisnya, gejala klinisnya sangat-sangat berbeda-beda. Nah, walaupun umumnya dikarakterisasi gejala klinis yang domina adalah sesak napas, batuk, kemudian produksi dahat, kemudian eksacerbasi, dan ini dikarenakan adanya abnormalitas pada saluran nafas dan juga pada alveoli. Nah, umumnya sifatnya ini bersifat persisten dan biasanya bersifat progresif, yang mengakibatkan obstruksi dari ala nafas tersebut terus-menerus ada dan akan semakin lama, semakin berat seiring waktu. Sebetulnya, problemnya adalah kita kalau lihat pedoman Gold menyatakan bahwa PPOK itu sekaat ini menjadi penyebab kematian nomor tiga, tertinggi di dunia. Walaupun penyebab kematiannya tidak harus mercerta-merta selalu karena PPOK. Karena kita tahu bahwa PPOK itu berkontribusi terhadap banyaknya kejadian lain. Misalnya PPOK berkontribusi terhadap kardiofaskular, PPOK berkontribusi terhadap kelainan endokrin metabolik, kemudian psikiatrik, dan lain sebagainya. Yang mana semua-semuanya itu jika diakumulasikan, maka dia akan mengakibatkan angka kematian yang sangat tinggi. Sehingga tak salah disebut bahwa PPOK itu merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi di dunia. Sayangnya, kurang lebih 50% penderita PPOK itu mungkin masih underdiagnosed. Jadi banyak yang merasa itu bantuk-bantuk karena tua, bantuk-bantuk alergi, dan lain sebagainya. Sampai nanti pasiennya sudah mengeluhkan sesak nafas, sudah menurun kualitas hidupnya, barulah dia ke dokter, barulah terdiagnosi PPOK. Dan pada saat itu, sebetulnya kita sudah terlambat, yang boleh dibilang karena kualitas hidup sudah turun. Padahal alangkali baik jika kita bisa menghentikan dari awal progresifitas penyakit ini, atau paling tidak memperlambat. Nah, sekarang perlu kita pahami adalah kenapa disebut sebagai spektrum penyakit yang heterogen. Dulu, kita selalu sebut bahwa PPOK itu ada yang MTSAM, ada yang bronchiolitis, obstruktif. Ya, bronchiolitis kronik lah dulu istilahnya. Bedanya apa? Bedanya kalau MTSAM, kelainannya dijumpai pada alveolus. Jadi pada parienkim atau alveolusnya, yang mengalami destruksi, akibat adanya matriks metaloproteinase, elastase, dan lain sebagainya, mengakibatkan septum-septum alveolurnya hancur, dan recoil, serta daya kembang dari alveolusnya terganggu, sehingga menjadi sakus-sakus alveolusnya melar. Jadi lebar-lebar, dan udara menjadi terpangkap di dalamnya. Itu adalah MTSAM. Dan MTSAM ini sebetulnya hanya salah satu dari sekian banyak abnormalitas pada PPOK. Jadi bukan itu satu-satunya klien yang dijumpai pada PPOK. Selainnya, ada bronchitis kronik atau bronchiolitis obstruktif, itu terjadi lebih kepada airway, pada seluruh napas kecil. Ya, dari mulai bronchiolus, kemudian bronchiolus terminal, duktus respiratorius, Nah, itu terjadi pada seluruh napas kecil yang ditandai dengan bronchokonstriksi, kemudian peningkatan produksi sputum, mukus, kemudian hiperplasia sel goblat, dan kemudian berujung pada fibrosis atau remodeling pada seluruh napas kecil. Nah, kenapa kita tidak perlu lagi heboh membeda-bedakan ini tipe MTSAM atau tipe bronchitis kronik? Karena sebetulnya pada penderitaan PPOK, itu dua-duanya terjadi. Jadi, sangat jarang penderitaan PPOK yang hanya MTSAM-nya saja atau hanya bronchitis kroniknya saja. Umumnya dua-duanya ada. Jadi, kerusakan pada alveolurnya juga ada dan kerusakan pada small RW-nya juga terjadi. Sehingga kita sebut spektrumnya adalah PPOK. Nah, mungkin masih banyak yang kesulitan membedakan. Kadang-kadang ada diagnosis bronchitis kronik, kadang-kadang ada diagnosis MTSAM. Karena memang PPOK-nya adalah diagnosis yang spektrumnya tumpang tindih. Jadi, kalau kita lihat di sini, penderitaan bronchitis kronik yang ditandai dengan gejala batuk, produktif, terus-menerus selama lebih kurang tiga bulan, dan biasanya berlangsung lebih dari dua tahun, terus-menerus, setiap bulan, doksai kok batuk terus-terusan ya, tiap pagi ada terus-terus-terus seperti itu. Nah, itu adalah penderitaan bronchitis. Nah, sebagian bronchitis itu tidak memperlihatkan obstruksi dari pemeriksaan spirometri. Nah, oleh karena itu disebut sebagai simple chronic bronchitis. Tetapi ada juga sebagian chronic bronchitis yang memperlihatkan obstruksi dari pemeriksaan spirometrinya, yang disebut sebagai PPOK. Jadi, spektrum ini dibedakan oleh spirometrinya. Begitu juga MTSAM. Ada MTSAM yang tidak memperlihatkan obstruksi. Sementara ada juga MTSAM yang memperlihatkan obstruksi. Nah, begitu dia sudah memperlihatkan karakteristik obstruksi, maka dia disebut sebagai PPOK. Jadi, PPOK itu adalah spektrum yang sudah dipastikan dari spirometri ada tanda-tanda obstruksi. Yaitu ditandai dengan parameter VEP1 per KVP, atau kalau bahasa inggrisnya VEP1 per FPC, di bawah 70%. Untuk Indonesia, dari perhimpunan dokter paru Indonesia, kita sudah menyesuaikan dengan punya mobile project, kita menggunakan cut-off-nya adalah kurang dari 75%. Jadi, jika spirometrinya VEP1 per KVTP kurang dari 75% post bronchodilator, maka itu sudah boleh dinyatakan sebagai PPOK. Nah, gejala klinis penderita PPOK itu sendiri adalah sesat nafas yang seiring waktu semakin progresif dari waktu ke waktu, kemudian biasanya memberat saat beraktivitas, dan sifatnya persisten, ada wheezing yang terus-menerus, ada batuk berdahat, kemudian sering mengalami infeksi seluruh nafas bawah berulang, dan ada faktor risiko. Nah, yang paling penting adalah pajanan faktor risiko ini, yang paling utama adalah perokok atau paparan asap, gas, debu, baik dari sehari-hari, dari industri, dari pekerjaan, atau dari lingkungan. Nah, ini semua berkontribusi terhadap terjadinya PPOK. Jadi, begitu kita mau mendiagnosis penderita PPOK, maka yang harus kita lakukan adalah kita lihat apakah ada simptom. Apakah ada simptom, yaitu sak nafas, batuk berdahak, dan batuk yang terus-menerus, apakah ada faktor risiko, pajanan rokok, pekerjaan, dan sebagainya, dan kita kemudian lakukan spirometri. Jadi, jika ditemukan PP1 per KVP kurang dari 75%, maka confirm diagnosis dari PPOK. Nah, ternyata seiring waktu kita mengenal terminologi-terminologi lain selain PPOK. Jadi, mungkin kita sejauh sekalian pernah menjumpai penderita yang dok, pasiennya sudah memiliki gejala ya, gejala yang sangat-sangat tipikal untuk PPOK, khas sekali gejala PPOK. Dia sesak, dia batuk berdahak, nafasnya juga sering berbunyi, tapi, begitu dilakukan pemeriksaan spirometri, kok hasilnya tidak atau 75%? Nah, sehingga kita ragu untuk menegakkan, apakah benar ini PPOK? Kok spirometrinya masih bagus? Nah, oleh karena itu, seiring waktu muncul terminologi-terminologi lain yang disebut dengan nama pre-COPD, kemudian early COPD, kemudian prism. Nah, seiring waktu kita akan banyak belajar tentang pre-COPD dan prism. Nah, ini terminologi yang sudah disampaikan pada Goal 2024, sebetulnya sudah muncul di Goal 2024. ya, bentar. Nah, jadi prism pre-COPD ini adalah pasien yang memperlihatkan tipikal khas sekali untuk ke arah PPOK, tetapi spirometrinya tidak mendukung ke arah PPOK. Nah, Goal sendiri itu sudah menyatakan bahwa walaupun pasien tersebut spirometrinya tidak confirm suatu PPOK, artinya dia tidak bisa ditegakkan PPOK secara spirometri, dia hanya bisa ditegakkan sebagai pre-COPD atau prism, dia boleh diterapi seperti pedoman PPOK. Jadi, dia boleh mendapatkan brokodilator nantinya. Nah, kita akan lihat apa itu sebetulnya yang disebut dengan nama pre-COPD. Jadi, ada pre-COPD, tidak ada COPD. Bedanya apa? Bedanya itu, yang pertama kesamaannya dulu. Kesamaannya sama-sama punya faktor risiko, sama-sama punya gejala pernapasan, sama-sama batuk, sama-sama berdahak, sama-sama ada sesak napas, sama-sama punya ada gejala yang sama, tetapi, kalau pre-COPD, itu spirometrinya belum di bawah 75%. Nah, jadi belum bisa ditegakkan sebagai PPOK. Tetapi, klinisnya khas sekali ke arah PPOK. Dan kalau dilakukan pemeriksaan di LCO, itu sudah turun. Kalau dilakukan fototorax, sudah tampak tanda-tanda Envisem, yaitu setelah igam lebar, kemudian diafragmaletak rendah, kemudian tanda-tanda khas PPOK lainnya, jantungnya sudah mulai nampak seperti jantung pendulum, dan lain sebagainya. Bedanya hanya saja spirometrinya belum menunjukkan tanda obstruksi. Seiring waktu, ini pasien nanti seiring waktu perjalanannya, nanti suatu hari akan jatuh kepada PPOK. Makanya Gold menyatakan, kalau sudah disebut sebagai pre-COPD, tidak ada salahnya, sudah boleh diberikan bronchondilator. Karena jangan-jangan suatu hari nanti dia akan jadi PPOK. Nah, itu yang akan berkembang. Oleh karena itu, perhimpunan dokter paru Indonesia sendiri, itu sudah banyak melakukan kegiatan, deteksi dini, bagaimana melakukan screening PPOK, dari mulai gejalannya masih awal. Jadi, jangan nunggu sampai pasiennya sudah sesak, nggak bisa ngapa-ngapain, jalan saja sesak, mandi sesak. Itu sudah terlambat, kita sudah di Gold 4. Itu berarti sesaknya sudah sangat berat, MMRC 4. Nah, alangkali baik, kita bisa lakukan screening dari awal dengan menggunakan questionnaire. Nah, PDPI merekomendasikan questionnaire PUMA. Ini gampang sekali, ada tujuh pertanyaan. Yang pertama, lihat jenis kelamin, kemudian usia, kemudian yang paling penting adalah riwayat merokok. Dan di sini kita harus hitung beberapa jumlah bungkus bungkus dalam tahun, atau tersebut pack year. Nah, ada hitungannya, kemudian kita lihat nanti apakah ada gejala sesak nafas, dahak, batuk, dan atau pernah melakukan pemeriksaan spirometri. Jadi, nanti dari hasil questionnaire PUMA, kita lihat, kalau skornya itu tujuh, atau lebih dari tujuh, maka ini very high risk untuk menyalami PPOK. Alangkah lebih baik, penderita-penderita yang questionnairenya lebih dari tujuh, atau sama dengan tujuh, ini dilakukan pemeriksaan spirometri. Kalau di fast case primer ada spirometri, Alhamdulillah, langsung kerjakan. Tapi, andai kata, di alangkah lebih baik, dikirim, dirujuk ke layanan rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk spirometri. Jumpa dokter baru, kemudian bisa kita lihat, apakah ini benar-benar para PPOK, atau sudah jatuh ke PPOK. Atau bukan, atau jangan-jangan adalah asma liponset. Karena seringkali kita berpikir, oh, orang tua sesak PPOK. Belum tentu. Nah, bisa jadi itu adalah asma yang light onset. Tergantung nanti dari hasil uji reversibilitas dari spirometrinya. Jadi, sangat penting sekali melakukan spirometri. Nah, begitu pasien ini kita tegakkan sebagai PPOK, maka kita harus melakukan grouping. Grouping-nya disebut dengan nama grouping A, B, E. Jadi, ada grup A, grup B, dan grup E. Ini didasarkan pada simptom, yang pertama kita lihat derajat MMRC-nya berapa. Kalau derajat MMRC-nya 0 sampai 1, itu berarti grup A. Sementara derajat MMRC-nya kalau sudah 2 atau lebih, makanya itu grup B. Jadi, 2 itu adalah pasien yang sesak nafas, sehingga mengakibatkan harus dia berjalan lebih lambat daripada orang seusianya. Nah, itu sudah grup 2. Atau kalau 100 meter jalan, sudah sesak, itu sudah grup 3. Terlebih-lebih lagi, kalau sudah aktivitas ringan pun sesak, ke kamar mandi sesak, itu sudah MMRC 4. Nah, itu berarti sudah jatuh ke grup B. Kemudian, kita lanjutkan dengan menilai frekuensi ekstraserbasinya. Berapa kali pasien ini mengalami ekstraserbasi? Kalau pasien itu tidak pernah atau mengalami ekstraserbasi dalam setahun hanya satu kali, dan itu adalah ekstraserbasi moderate, tidak sampai mengakibatkan rawat inap di rumah sakit, itu biasanya masih di grup A dan B. Tetapi, kalau pasien ini sudah bolak-balik mengalami ekstraserbasi, 2 bulan sekali masuk IGD, rawat inap, 3 bulan sekali masuk IGD, rawat inap, atau bolak-balik ke rumah sakit karena kumat, terus ke IGD, bolak-balik, ini adalah pasien grup E. Nah, kenapa grup E ini menjadi penting? Kalau dulu, itu ada grup C dan D, tetapi sekarang sudah dilebur. C dan D dijadikan satu, menjadi grup E. Karena memang grup E ini adalah tipe yang ekstraserbator, tipe yang bolak-balik mengalami ekstraserbasi, dan kalau sudah ekstraserbasi, maka kita sepakat makin sering ekstraserbasi, maka akan semakin hancur fungsi parunya, akan semakin jelek kualitas hidupnya, dan akan menuju pada kematian. Makanya kita sepakat seperti OK, grup E itu concern-nya harus lebih besar, karena kualitas hidupnya dan resiko kematiannya sangat-sangat terganggu. Nah, begitu kita berhasil menegakkan grouping A, B, dan E, kita harus lihat bagaimana rewet rokoknya, kadar eosinofil darah, kemudian komorbiditas. Kalau di luar negeri, kita bisa periksa alpha-1 antitripsin, tetapi mungkin di Indonesia agak sulit. Nah, kemudian kita melakukan tata-tata awal. Yang pertama adalah harus dilakukan berhenti rokok, vaksinasi, dan tata-tata non-farmakoterapi terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan review dan adjust. Jadi selalu kita review, assess, dan adjust. Kita akan lihat bagaimana pemobatan. Ini yang akan menjadi poin penting dari pembicaraan kita. Begitu pasien itu kita tegakkan sebagai suatu PPOK, maka kita harus melakukan objektifnya apa? Kita mau ngapain pasien ini? Yang pertama, tentu kita tidak akan berusaha menyembuhkan PPOK, karena kita sepakat bahwa PPOK tidak akan bisa sembuh 100%. Kembali normal, pulih normal, tidak mungkin. Tetapi kita bisa mengurangi gejala. Paling tidak tadinya dia sesak, sekarang sesaknya berkurang sehingga bisa aktivitas sehari-hari. Itu goals kita. Dan yang kedua, tujuan kita adalah mengurangi resiko eksaservasi. Jangan sampai dia eksaservasi, karena kita sepakat. Makin sering eksaservasi, akan makin turun fungsi parunya, akan makin jelek kualitas hidupnya dan berunjung kepada mortalitas. Jadi tujuan kita menangani pasien PPOK adalah mengurangi gejala, dan mengurangi resiko eksaservasi di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita sepakat dulu, tentu begitu kita menjumpai pasien PPOK, kita tidak hanya bicara tentang obat, kita juga bicara tentang non-farmakoterapi. Nah, untuk semua grouping itu nomor satu adalah berhenti merokok. Mau grup A, mau grup B, mau grup E, kita sepakat berhenti merokok. Kemudian, sarankan pasien untuk beraktivitas fisik. Mulai dari aktivitas yang ringan, seberapa mungkin pasien bisa, kemudian ditikkatkan secara berkala. Kalau bisa melakukan eksersis, lebih baik lagi. Ada yang endurance, ada yang sifatnya resistance, silahkan. Dan kemudian, yang sangat berkembang dalam beberapa tahun belakangan, itu adalah vaksinasi pada penderita PPOK. Ini sangat prospektif sekali, karena memang evidencenya sangat kuat. terutama vaksin influenza, vaksin COVID, vaksin pneumonia, primococcal, dan vaksin RSV, respiratorisi sisial virus. Seiri waktu, berkembang lagi vaksin-vaksin baru yang juga terbukti untuk vaksin PPOK, yaitu diantaranya adalah vaksin pertussis dan vaksin singless. Singless ini adalah herpes zoster. Itu yang belakangan mulai terbukti. RSV, RSV itu respiratorisi sisial virus, kita tahu bahwa dia adalah salah satu virus yang paling umum dijumpai untuk infeksi seluruh nafas atas, dia juga belakangan sangat kuat evidencenya, bahkan evidencenya A untuk penderita PPOK. Khusus untuk penderita yang grup B dan grup E, kita bisa rencanakan pasien untuk mengalami, menjalani pulmonari rehabilitasi. Nah, ini tadi sedikit sekilas tentang vaksin pada penderita PPOK yang tadi saya sebut, bahwa yang sangat recommended itu adalah vaksin influenza, vaksin COVID, pneumococcal, dan RSV. Kemudian, jika ada tersedia sarana-prasarana, langkah lebih baik dikelengkapi dengan pertussis dan herpes zoster. Nah, sekarang kita akan bicara topik yang paling penting, yaitu bagaimana melakukan terapi inisial pada penderita PPOK. Jadi, ini adalah terapi awal yang direkomendasikan oleh Gold untuk tata laksana PPOK, yaitu ada grup A, grup B, dan grup E. kalau untuk grup A, itu boleh diberikan broncodilator apa saja, dan diusarankan sifat broncodilatornya adalah yang long acting, itu lebih baik. Walaupun kalau short acting, boleh nggak? Ya boleh. Tetapi, alangkali baik bila long acting, yang kerjanya lebih panjang. Nah, sebetulnya, kalau penderita PPOK ke grup A, mungkin dalam sehari-hari kita agak jarang jumpa, karena gejarannya sangat minimal. Biasanya jumpa untuk medical check-up, atau memang orang-orang yang sangat aware dengan kesehatan. Untuk grup B, itu kita berikan kombinasi laba, long acting, beta agonis, plus lama, long acting, muskarinik antagonis. Jadi langsung combine laba plus lama. Dan pada grup E, juga kita berikan laba plus lama. Nah, jadi dalam hal skematik ini, kita bisa melihat betapa penting peranan kombinasi laba plus lama untuk penderita PPOK. sebagian besar penderita PPOK kita itu kalau enggak grup B, ya grup E. Nah, dua-duanya bisa di-cover dengan kombinasi laba plus lama. Jadi andai kata kita punya sarana di rumah sakit kita atau di vaskas kita tersedia obat, golongan inhalasi, kombinasi laba plus lama, maka ini sangat-sangat sesuai untuk penderita PPOK, grup B atau grup E. Nah, khusus kalau dia grup E, karena kita bicara dia E berarti dia eksaserbator, bolak-balik mengalami eksaserbasi, bolak-balik masuk ke rumah sakit kita perlu lihat juga kadar eosinofilnya. Kalau eosinofilnya sudah di atas 300, maka itu ada indikasi untuk melakukan pemberian triple terapi. Jadi itu dengan pemberian lama, laba, dan ACS. Nah, lama, laba, dan ACS ini sekarang triple terapi juga sudah semakin berkembang, semakin banyak op device yang tersedia. Nah, kita akan lihat selanjutnya setelah kita melakukan inisial terapi, kita akan melakukan review, assess, dan adjust. Kita lihat bagaimana kembangan respon pasiennya. Jika awalnya kita lihat apa yang paling mengganggu, sesaknya kah? Atau eksaserbasinya kah yang paling dominan? Kalau dia sesaknya, maka kita lihat kalau awalnya dia hanya laba atau lama, kemudian kita ganti menjadi laba plus lama. Kemudian, kalau masih respon juga, maka kita lakukan switching, kita sesuaikan obat-obatannya, kita sesuaikan device-nya, dan tentu kita perhatikan apakah pasiennya mampu menggunakan obat dengan benar. nah, sementara kalau pasiennya ini adalah penderita yang eksaserbasi, yang bolak-balik mengalami eksaserbasi, maka di sini kita akan lihat berapa kadar eosinofilnya. Nah, kalau memang eosinofilnya di atas 300, tadi ya, maka ini adalah indikasi kuat untuk melakukan triple terapi, laba plus lama plus ICS. Nah, bagaimana kalau tidak di atas 300? Nah, kalau dia masih di bawah 300, maka tetap kita optimalkan dengan laba plus lama. Tetapi, kalau masih bolak-balik eksaserbasi juga, maka kita lihat nilainya. Kalau dia di atas 100, tapi bolak-balik eksaserbasi, jadi itu juga boleh indikasi untuk pemberian triple terapi. Jadi, walaupun di atas 100, tapi kalau bolak-balik eksaserbasi, maka kita boleh memberikan triple terapi. Sementara, kalau memang eosinofilnya kurang dari 100, itu keperanan dari steroid atau ICS biasanya kurang dominan. Biasanya kita menggunakan pilihan apakah roflumilas atau azitromisin. Roflumilas itu adalah PDE-4 inhibitor, mungkin agak sulit mencari obatnya. Azitromisin jangka panjang boleh digunakan, terutama pada pasien-pasien yang mantap rokok. Nah, untuk ICS sendiri, sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa dia diutamakan penggunaannya untuk pasien PPOK yang mengalami eksasorbasis bolak-balik. Dua kali eksasorbasis dalam setahun dengan kadar eosinofil yang tinggi di atas 300. Atau punya riwayat asma di masa lampau. Atau yang dulu kita sebut dengan nama asma COPD, overlap. Yang sekarang sudah bergantilah istilahnya menjadi PPOK yang eosinofilic. Itu sangat lampu hijau untuk pemberian ICS. Nah, tapi hati-hati pemberian PPOK kepada penderita yang punya riwayat pneumonia berulang atau yang memang eosinofilnya tidak sesuai indikasi, masih di bawah 100. Jadi kan kalau di atas 300, oke, silahkan pakai. Kalau masih di bawah 300, tapi di atas 100, antara 100 sampai 300 ini lampu kuning. Boleh pakai, boleh enggak. Tapi kalau dia boleh abali eksasorbasis, maka pakai. Kalau di bawah 100, biasanya ini bukan merupakan indikasi untuk pemberian steroid ICS. Atau pasien dengan riwayat TB. Untuk riwayat TB ini harus kita lakukan penelitian lebih lanjut karena hasilnya masih simpang siur pada daerah-daerah yang endomis TB seperti misalnya di Indonesia. Dan eosinophil itu sendiri sebenarnya eosinophil yang paling baik adalah eosinophil sputum. Tetapi ternyata boleh juga dilakukan dengan menggunakan eosinophil darah dan sifatnya sangat, korelasinya sangat baik antara eosinophil sputum dengan eosinophil darah. Nah, sekarang kita lihat di sini mengapa gold merekomendasikan kombinasi laba plus lama. Laba plus lama diutamakan itu yang pertama adalah karena laba plus lama ini terbukti mampu memperbaiki fungsi paru, mengurangi sesak nafas, kualitas hidup, dan juga laju eksaservasi dibandingkan hanya salah satunya saja, laba saja atau lama saja. Jadi makanya di sini disebut di gold bahwa memulai terapi dengan kombinasi laba dan lama itu merupakan preferred choice, merupakan pilihan yang diutamakan untuk penderitaan PPOK, alakali baik jika langsung kombinasi laba plus lama. Dan sebisa mungkin yang single device. Jadi kalau boleh single device itu misalnya dalam satu device sudah ada kombinasi obatnya laba, di situ juga lamanya. jadi kita lihat beberapa kombinasi laba-lama yang tersedia di pasaran itu diantaranya ada kombinasi dari nah di sini ada kombinasi dari Eumaclidinium filanterol kemudian ada Theotropium kolodaterol dan ada Indacatrol glikopironium. Ini adalah yang terkenal yang sering kita pakai. Kenapa? Karena memang waktu kerjanya itu sampai 24 jam. Jadi cukup penggunaannya sekali sehari. Ada juga yang lain misalnya Formatrol glikopironium itu bisa. Tapi Formatrol kan 12 jam jadi harus 2 kali sehari. Sementara seperti Indacatrol glikopironium itu sifatnya kan ultra long acting jadi bisa sampai 24 jam. Boleh juga dengan menggunakan Umaclidinium philanterol philanterol dan olodaterol masing-masing punya kelebihan dan karakteristik khas dari masing-masing obat. Yang mana saja itu gold merekomendasikan sepanjang kita mengkombinasikan laba plus lama. Nah, benar-benar waktunya masih tempat. Di sini saya akan membahas kenapa kita perlu kombinasikan laba plus lama. Ada banyak keuntungan kalau kita mengkombinasikan laba plus lama. Nah, yang pertama kita akan bicara reseptor cross-top. yaitu ternyata jika kita memberikan obat laba laba ini kita aktifkan maka ternyata ada komunikasi antareseptor. Waktu kita memberikan laba kita aktifkan reseptor beta 2 maka beta 2 itu akan mengaktifkan juga reseptor M2 muskarinik presinaps. Nah, apa gunanya? Nah, sebelum sampai ke situ kita lihat terlebih dahulu bahwa sistem saraf parasimpatis itu by nature dia akan melepaskan acetylcholine. Acetylcholine ini nanti akan duduk di reseptornya di M3 dan akan mengakibatkan bronchokonstriksi. Nah, jadi laba itu kan duduk di reseptornya beta 2. Laba mengakibatkan bronchodilatasi sementara lama kita berikan lama maka kita blok reseptor M3-nya akibatnya apa? Akibatnya acetylcholine jadi tidak bisa duduk di reseptornya. Kalau acetylcholine tidak bisa duduk di reseptornya tentu acetylcholine tidak bisa mengakibatkan bronchokonstriksi sehingga disebut lama itu adalah mencegah bronchokonstriksi anti-bronchokonstriksi jadi beda ya kalau laba itu bronchodilatasi kalau lama itu mencegah supaya jangan bronchokonstriksi jadi jika dua-duanya kita combine tentu efeknya akan lebih baik tapi lebih dari itu ternyata kalau kita berikan laba laba itu akan berikatan dengan reseptornya di presinaps dia juga akan mengaktifkan reseptor M2 di presinaps reseptor M2 ini ada untungnya kalau dia aktif dia bisa menahan pelepasan acetylcholine jadi acetylcholine yang keluar tidak banyak lagi berkurang jumlahnya padahal kita tahu tadi acetylcholine ini adalah yang mengakibatkan bronchokonstriksi jadi kita punya double efek selain labanya mengakibatkan bronchok dilatasi dia juga memicu M2 di mana M2 ini akan menghambat acetylcholine lepas jadi jangan lepas sehingga tidak terjadi bronchokonstriksi inilah untungnya mengkombine laba plus lama terlebih-lebih lagi reseptor dari lama reseptor M3 itu dia banyak sekali sampai ke perifer jadi mengkombinasikan laba dengan lama kita bisa menduduki lebih banyak reseptor yang bisa berujung kepada bronchodilatasi dan mencegah bronchokonstriksi nah ternyata satu lagi yang perlu kita pahami bahwa selama ini kita hanya tahu oh acetylcholine itu mencetuskan bronchokonstriksi nah biasanya cuma sampai situ acetylcholine mencetuskan bronchokonstriksi itu ada yang bisa kita pahami acetylcholine mencetuskan bronchokonstriksi tetapi seiring waktu kita banyak pemahaman bahwa acetylcholine ini juga akan memanggil mediator-mediator inflamasi diantaranya adalah TNF-alpha kemudian sel-sel inflamasi sehingga sel-sel inflamasi ini akan mengakibatkan remodeling dan fibrosis pada saluran nafas artinya kalau kita bisa menekan produksi dari acetylcholine tadi dengan menggunakan lama maka kita akan menekan reaksi inflamasi yang terjadi sehingga proses progresivitas fibrosis dan obstruksi pada seluruh nafas bisa kita berlambat inilah mengapa disebut bahwa lama itu punya efek juga sebagai anti-inflamasi selama ini kita tahu bahwa anti-inflamasi itu IGS kalau di seluruh nafas sebetulnya lama juga punya jalannya ke sana maka mengkombinasikan lama dengan laba itu sangat bagus karena ini tadi acetylcholine akan memanggil produksi sel dan mukus melepaskan interleukin 8 mengganggu saluran kerja dari mukosiliar clearance dan ujung-ujungnya akan memanggil fibroblast ini adalah kerja lebih jauh dari acetylcholine jadi acetylcholine itu tidak hanya bronchoprostriksi dia juga inflamasi dan ini kita bisa tekan dengan menggunakan long acting muscarin antagonis maka sangat baik sekali jika kita mengkombinasi lama dengan laba nah kemudian jika kita bicara tentang obat inhalasi tentu saja kita harus bicara tentang device Gold sendiri juga memberitahu bahwa tidak semua device cocok untuk semua pasien ada yang suka pasiennya menggunakan yang sifatnya MDI ada yang cocoknya pakai sifatnya DPI DPI ini kan macam-macam ada yang breeze heller ada yang turbo heller ada yang macam-macam dan ada juga soft noise inhaler yang mana yang cocok untuk pasien kita tentu harus kita sesuaikan dengan masing-masing pasien jadi tidak bisa kita pastikan bahwa oh device ini adalah yang terbaik belum tentu nah di ujungnya lagi pada akhirnya setelah kita menterapi 5 menit 5 menit lagi ini sudah 2 slide terakhir jadi setelah kita menterapi pasien dengan menggunakan terapi inisial lama plus laba misalnya tadi indekaterol plus glikopironium kita harus melakukan siklus review assess dan adjust seringkali kendalanya adalah di kemampuan pasien menggunakan inhaler yaitu banyak pasien yang tidak pandai menggunakan inhaler sehingga terbuang percuma obatnya dan kualitas hidupnya tidak membaik mumpah masih ada waktu saya ambil 2 menit untuk menekankan sekali lagi kadang-kadang kalau menghadapi pasien PPOK kita hanya fokus pada paru padahal PPOK itu problemnya tidak hanya di paru PPOK itu lebih dari sekedar paru saya selalu sebut PPOK itu beyond the lung jadi tidak hanya parunya saja dipikirkan kita harus pikirkan systemic consequences dan comorbiditas jadi jangan melulu mikirin skirometri fungsi paru MRC eksosobasi kita juga harus mikirkan bagaimana resiko kardiofaskular diabetes osteoporosis kehilangan masa otot kaheksia malnutrisi itu semua justru sangat-sangat mempengaruhi kualitas hidup penderita PPOK sehingga dalam beberapa tahun terakhir kita sudah mulai mengganti istilah comorbid kita ganti menjadi multimorbid kenapa multimorbid karena semua kondisi ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi jadi PPOK menyebabkan depresi depresi mengganggu kualitas hidup kardiofaskular juga terganggu diabetes pula ujungnya kakeksia kakeksianya memperberat PPOK semua ini menjadi lingkaran setan jadi kalau kita melakukan tata sana pada penderitaan PPOK sudah optimal bronchodilator sudah kasih lama sudah kasih laba penderitaannya sudah termanage dengan baik jangan lupa kondisi-kondisi morbiditas lain yang mempengaruhi kondisi pasien nanti sudah capek kita memberikan inhaler rupanya problemnya bukan lagi saluran nafas melainkan depresi karena akan susah menerapinya jadi kita harus melihat pasien PPOK itu bukan pasien paru melainkan pasien yang harus dikeroyokin rame-rame dari segala bidang demikian poin-poin penting yang ingin saya sampaikan mohon maaf waktunya agak sedikit lewat mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih dan kurang saya mohon maaf dan kembalikan kepada motivator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh presentasi yang luar biasa dari Dr. Andika terima kasih banyak hal-hal yang sudah disampaikan bagaimana kita mengenali PPOK itu sendiri proses terjadinya PPOK gejala dan tanda dari PPOK dan bagaimana kita membuat diagnosis sampai ke tata laksana tentunya ini akan banyak menambah pengetahuan dan nantinya akan membuat rasa kita untuk ingin mengetahui lebih jauh tadi saya catat ada beberapa pertanyaan dari peserta tapi lebih banyak tadi yang menanyakan tentang akses untuk untuk di pelatar Kemenkes banyak yang tidak berhasil mudah-mudahan nanti ini dari Pak Litia bisa membantu untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Megantara spesialis paru konsultan lulus sebagai dokter spesialis paru tahun 2002 eh sorry sebagai dokter tahun 2002 lulus sebagai spesialis paru tahun 2008 kemudian selesai sebagai konsultan pada tahun 2022 bertugas sebagai SMF paru di Jogja di Boyolali dan Klaten jadi wah luar biasa jangkauannya beliau ini sudah dalam bukan satu kota tapi sudah antarkota ini luar biasa dan beliau aktif sebagai anggota dan pengurus PDPI pusat khususnya di di JKN yang banyak berkaitan dengan masalah jaminan dan klaim serta tentunya yang sering berkaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah dan macam-macamnya dengan BPJS nah topik atau tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah bagaimana Fornas menyikapi atau berkaitan dengan obat-obatan yang berkaitan dengan total laksana PPOK ini dan bagaimana prosedur dan lain sebagainya akan nanti disampaikan oleh Dr. Megantara pada Dr. Megantara kami waktu dan tempat kami sediakan silakan Dr. Megantara Terima kasih Suara saya bisa didengar suara dan layar Ya Sudah jelas ya Terima kasih Dr. Donnie Terima kasih PDPI dan Panitia Terima kasih dari WLESA dan salam berumat kepada moderator Dr. Donnie dan Dr. Andika Bandana Saya terbantu dengan presentasi Dr. Andika karena sudah sangat lengkap di presentasi saya nanti juga ada tentang definisi tata laksana tapi sebagian besar mungkin saya akan membahas tentang CKN dan Kornas ya sesuai dengan judul sebagian ada overlap ya oh ya masih dalam suasana Romadhan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan hingga beberapa lagi mudah-mudahan tetap sehat sampai dengan hari raya ini sudah ada ya disinggung di presentasi sebelumnya memang definisi PPOKN ini sangat dinamis sebelum tahun 2013 waktu saya sekulian tahun 2004 tahun yang lalu itu definisinya beda lagi penyakit yang ditandai keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversible kemudian 2013 berubah seperti ini dan yang terakhir 2023 kemarin berubah lagi kalau kita bandingkan definisi keduanya itu ada beberapa yang hilang di definisi yang terbaru yang pertama kata dijaga dan diubah hilang kemudian kata progresif menjadi kadang progresif atau seringkali progresif ya itu yang ketiga kata paparan partikel gas berbahaya tidak ada lagi tulisannya karena memang PPOK tidak selalu ada paparan nah pemahaman ini membimbing kita menuntun kita untuk memberikan tata laksana yang terbaik untuk pasien PPOK kemudian ini diagnosis tegaknya tadi sudah dijelaskan diterjadikan panjang lever lengkap sekali syaratnya adalah kalau PPOK PP1 per KPP kurang dari 70% kos bronkodilator kalau ini belum masih lebih dari 10% kita bisa melihat nilai yang lain untuk memprediksi kemungkinan PPOK di kemudian hari tidak banyak ya tentang teori karena sudah diluas lengkap oleh Dr. Andika nah ini saya ambil dari PPNPK PPOK 2019 sudah 5 tahun bentar lagi akan diupdate nah untuk tata laksana PPOK sesuai JKN sesuai pedoman juga sesuai pedoman dan JKN harus dilakukan spirometri harus dilakukan spirometri kalau tidak dilakukan spirometri maka tidak dibayar kapan kita makan spirometri kalau sudah ada tanda-tanda atau resiko ini beberapa yang saya tulis di sana adalah sesak batuk kronik batuk kronik berdara terlihat tepat arjan faktor risiko dan terlihat keluarga mendirian PPOK nah keluhan-keluhan ini kalau sudah ada namanya deteksi dini karena kita spirometri kalau belum ada gejala namanya screening yang sudah dijelaskan oleh Dr. Andika tadi pakai Puma saya juga punya Puma di slide-slide akhir nanti kalau sudah ada gejala seperti ini kita lakukan spirometri spirometri jadi kalau ada plan setelah sana PPOK kita tidak ada spirometrinya resikonya tidak dibayar dan itu terjadi selama pandemi kemarin 3 tahun pandemi itu ribuan plan PPOK dari teman-teman terparu tidak dibayar oleh BPJS karena spirometrinya tidak ada kita juga punya alasan karena spirometri pada saat pandemi kan sebaiknya tidak dilakukan karena bisa menuju penularannya pembelian spirometri kalau tidak ada spirometri kemarin waktu presentasi tentang yang di FKTP kalau tidak punya spirometri bagaimana bisa berumah kiklometer kiklometer ya teman-teman tidak tahu kan kiklometer nanti yang akan diukur adalah arus punta ekspirasi atau saya punya ini kelihatan tidak ini bentuknya seperti ini kalau beli cuma sekitar 200 ribu bisa di online saya masih punya yang baru kalau mau ambil rumah jadi sebagai pengganti spirometri nanti bisa dipakai spirometri jangan kawasan juga tentang spirometri karena sebentar lagi mungkin akan ada pengadaan secara masif di rumah sakit di pusmas karena sedang dilancarkan pengadaan masif pakai alkes untuk menunjang dan meningkatkan kompetensi di lain saat ini sedang berjalan nilainya beda kalau pakai spirometri kita harus reversibility-nya positif nilainya naik 20% dan volumenya naik 200 cc kalau spirometri kenaikannya 20% seperti ini produk dilator resmen ini kita berikan produk dilator dengan sel utama inhalasi nilainya 400-800 mikro kemudian 15-20 kemudian kita spirometri ulang harus ada kenaikan 12% dan 200 mililiter pada VEP1 volume eksperansi paksa detik pertama kalau salah satunya tidak ada tidak terjadi ini ya tidak bisa berungkur dilator nah kalau berungkur dilatornya tesnya positif lebih dari 12% dan lebih dari 200 berarti itu bukan BPOK tapi asma jadi berungkur dilator tesnya pada orang BPOK harus negatif setelah VEP1 berkavp kurang dari 70% maka berungkur dilator tesnya harus negatif itu BPOK kalau lebih dari berungkur dilatornya positif berarti asma ini kalau tidak ada spirometri berarti sudah saya mampaikan kita bisa menggunakan APE dengan ubat yang sama setelah diagnosis tegak kita menilai membuat rencana pengubatan BPOK berdasarkan berat gejala rewat asasasi dan komorbin untuk berat gejala kita pakai questionnaire MMRC atau CAT COPD assessment test sudah dijelaskan juga sama Dr. Brad ini saya tampilkan kalau saya lebih suka dengan MMRC lebih simple 5-4 pertanyaan 5 pertanyaan 5 skor kalau pakai CAT pertanyaan lebih rumit jadi kalau saya ke pasien lebih mudah pakai MMRC skornya juga angkanya lebih sedikit seperti ini sebenarnya penentuan ini sekarang pakai APE bukan ABCD penentuan ini untuk menentukan terapi inisial jadi kalau pasien sudah jadi untuk pasien yang naif yang belum pernah diterapi sebelumnya kalau sudah pernah diterapi nanti pakai alur yang yang berikutnya saya tampilkan ada pertanyaan tentang derajat eksaservasi kalau di asma kan jelas ya asma akut ringan sedang berat mengancam siwa itu kriterianya kalau di POK tidak begitu jelas maka ada nama eksaservasi ringan sedang dan berat eksaservasi ringan dianalogikan kalau ketika ada perberatan gejala perburukan gejala dari dibandingkan hari-hari biasanya dan bisa diatasi secara mandiri oleh pasien itu diartikan dengan eksaservasi ringan kalau sedang itu harus ke rumah sakit ditata laksana oleh dokter di KID maupun di Polukini tapi tidak dirawat kalau eksaservasi berat harus masuk rumah sakit dan dirawat bahkan gejala nafas seperti itu kriteria ringan sedang berat setelah kita tentukan nanti kita masuk ke sini A, B, dan E dulu A, B, C, D tadi sudah dijelaskan nama betul Andika dan ini pilihan-pilihan terapinya adalah farmakutis dan mentafakut saya lewati saja untuk memberikan terapi awal maupun tata laksana lanjutan harus disesuaikan dengan berjala deragat eksaservasi deragat eksaservasi atau riwayat eksaservasi kemudian jangan lupa ketersediaan obat ya kalau kita melihat gold 2024 misalkan obatnya kan macam-macam disana apakah semuanya ada di Indonesia tidak apakah semuanya ada di JKN tidak ya contohnya roflumilas roflumilas itu sudah tidak ada lagi di Indonesia maupun JKN kemudian beberapa obat ya seperti triple terapi yang sudah ada di gold atau di pedoman PDPI yang 2023 kemarin di JKN pun belum ada sekarang sedang ada kajian tentang triple terapi salah satu obat dari kawan kita yang salah satu obat dari rekanan formasi yang sedang dikaji mudah-mudahan bisa masuk melengkapi obat yang ada kemudian pertimbangan dia pengobatan kalau pasien itu bukan asuransi atau JKN dan respon terapi juga efek samping ini beberapa pilihan sebenarnya kalau kita lihat gold maupun pedoman pilihan PPOK itu tidak banyak isinya cuma bromodilator anti-inflamasi seperti itu saja bromodilatornya cuma ada beberapa agonis beta 2 antikolinergic metrisantin ini jarang dipakai kalau PPOK beberapa tulisan menyebutkan efek samping metrisantin itu meningkatkan heart rate kemudian membuat eksperaturasi dahak yang sulit tapi mempunyai efek baik selain bromodilator dia memperkuat konstruksi otot polos diafragma seperti itu kita tahu kalau orang penampas itu 70% kerja otot diafragma bukan otot dada kemudian baik kombinasi anti-inlimasi juga macam-macam yang terakhir ini paling bawah itu sudah tidak ada di Indonesia dulu ada dua merk saya sebut forestry dan daksas sekarang sudah tidak ada karena kalau pun ada akan sulit akan bukan pilihan utama karena dia sistemik dan harganya tidak murah pemantan akan dilakukan seperti ini kita lihat kejalan atau keluhan kemudian tanda eksasurasi atau reaksasurasi kemudian kepatuan dan pengobatan jangan lupa ya kalau kita meriksa pasien asma atau PPOK ada obat-obat inhalasi dipastikan kalau kontrol dibawa kemudian kita lihat manuvernya kalau pasiennya sudah benar manuvernya dan masih ada tanda-tanda perburukan belum efektif kita bisa pikirkan untuk eskalasi tapi kalau ternyata pasien masih banyak keluhan kita menilai belum ada perbaikan ternyata manuvernya belum benar kita koreksi dulu manuvernya sampai benar jadi kita harus sampaikan kemasien membawa ubat inhalasinya dan melihat jenis manuvernya status merokok harus berhenti merokoknya kemudian pengukuran si tertentu dan spirometri beberapa tulisan menyebutkan kalau PPOK 6 bulan sekali kalau asma 1 tahun sekali tapi itu bisa adjustment sesuai dengan kondisi klinis pasien pencitraan maupun pencitraan atau radiologi kemudian kondisi komorbit yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andy bahwa PPOK itu penyakit ramai-ramai jadi biasanya kita tidak sendirian kalau merahut pasien PPOK seringkali bersama dokter jantung dan reha medik pilihan terapi yang lain adalah antibiotik sebenarnya disini bukan sebagai antibiotik asitromisin atau makrolet itu sebagai antiinlamasi digunakannya juga bukan 1 hari 2 hari tapi sampai beberapa bulan bahkan 1 tahun pilihan terapi berikutnya adalah mempolitik dan andosidan kita mengenal di pasaran ada asitromisin dan edotein nah untuk yang asitromisin ini sudah bisa di cover oleh CKN kalau edotein tidak ada di vornas tapi walaupun tidak di vornas karena harganya masuk ya tetap bisa diberikan menggunakan biaya yang paket inatibisis pada saat perawat inat maupun perawat jalan jadi tetap bisa diberikan obat-obat yang tampil disini bisa diberikan walaupun di vornas tidak semuanya disebutkan ada 2 blok ini ya dari SNU artinya yang di kiri ini analoginya adalah ada kondisi yang tidak sesasurasi kemudian ada kondisi sesasurasi kita mengenal pemeriksaan osonofil nah beberapa kali ada pertanyaan dari kawan osonofilnya harus kita periksa sendiri atau tidak sebenarnya tidak perlu karena kalau kita pemeriksa darah lengkap itu mestinya sudah termasuk osonofil di dalam difcon kita lihat difcon nanti itu mestinya sudah masuk osonofil dalam persen dan dalam absolut nanti yang kita lihat adalah absolut kalau di hasil darah lengkap tidak ada kita bisa langsung telpon ke lat mohon untuk pasien-pasien paru ditampilkan nilai dalam persen dan absolut karena tidak perlu pemeriksaan tambahan mesin-mesin pemeriksaan yang yang baru-baru ini sudah semuanya sudah include pemeriksaan difcon yang menampilkan prosen dan nilai osonofil kalau nilainya nilai-nilai itu untuk menentukan regimen obat salah satunya adalah steroid baik ada tiga level ya yang saat ini di god 2023 kebelakang maupun di pedoman PDPI ada yang pertama level lama pertama adalah lama-laba kemudian lama atau laba atau ya kemudian kalau kita ngasih laba atau lama kita nilai belum ada perbaikan gitu klinisnya atau berapa perangkat ini kita bisa eskalasi atau kita mau pindah dari laba ke lama atau dari lama ke laba jadi kalau dengan atau tidak membaik kita bisa eskalasi dengan lama dan laba lama laba kemudian kalau osonofilnya lebih dari dan sama dengan 300 300 ya nilainya kita bisa tambahkan SES SES ini tempatnya sangat sempit sangat sempit karena kita tahu bahwa resiko SES pada BKUK adalah nilainya cukup tinggi pada beberapa penelit nah dalam skema ini yang sudah hilang adalah laba dan SES itu sudah tidak ada lagi di pedoman sebelum 2023 masih ada waktu ABCDE ABCDE sekarang tinggal ABE preparat laba sudah tidak ada lagi yang ada adalah laba lama dan laba lama SES ini sudah ada beberapa preparat tripografi namun belum ada yang masuk di sedang ada satu merek yang sedang kita kaji untuk dimasukkan ke Fornash nanti akan kita nilai farmakoekonominya jadi nilai ekonominya seperti apa sehingga bisa masuk kita tahu kalau masuk ke Fornash ada tiga syarat minimal evident base ketersediaan dan harga itu paling penting obatnya bagus evidentnya bagus tapi harganya terlalu tinggi akan sulit masuk Fornash ini satu penelitian yang kalau kita pernah dapat pertanyaan sebaiknya laba dulu atau lama dulu silahkan bisa laba atau lama tadi sudah ada penjelasan dari Dr. Andika juga ini ada satu penelitian tentang penggunaan laba pada inisial terapi selain ultralaba yang ada di Fornash itu kan indah katirol salah satunya itu ultralaba karena digunakan sekali tapi kerjanya sampai seharian atau 24 jam satu hal lagi dia bekerja mulai dari 5 menit pertama jadi pada kondisi yang tiba-tiba ada tanda-tanda esas sebasi reaksinya akan sangat cepat pada penggunaan ultralaba yang ada di Fornash penelitian lain pembandingan adalah laba landa lama kebutuhan obat-obat emergensi pada penggunaan laba lebih rendah tentu penelitiannya banyak ada berbagai hasil salah satu yang ini saya tampilkan bisa menjadi pertimbangan nah kita masuk Fornash Fornash sekarang disusun 2023 kemarin dan berlaku tanggal 1 Maret kemarin ada beberapa perubahan salah satunya adalah kalau Fornash sebelumnya itu VASCAS itu bagi 3 tingkat primer sekunder terpihar tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 kalau sekarang tinggal 2 tingkat primer dan lanjut jadi rumah sakit sudah tidak ada level lain lagi tapi tinggal semua rumah sakit masuk di FKTP Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut kenapa dibuat begini karena kita akan menuju sesinggung tarif jadi nanti tidak ada bayarannya sama dan ke depan tidak ada lagi kelas-kelas ABCD karena nanti akan dibuat skema kelasnya berdasarkan kompetensi jadi nanti saya ikut dalam penyusunan itu panggil dari BDBI jadi nanti ada kelas rumah sakit paripurna utama dan mati berdasarkan masing-masing diagnosis jadi tidak ada kelas ABCD kita lihat kalau kelas sekarang ABCD itu kan cuman berdasarkan jumlah bed tidak sesuai dengan kompetensinya kadang-kadang rumah sakit tipe C punya konsultan tipe A malah tipe B punya berungkuskopi tipe A malah belum punya seperti itu jadi kondisi sekarang ini klasifikasi rumah sakit tidak mencerminkan kompetensinya maka akan dibuat diubah direkisi sehingga klasifikasi rumah sakit nanti akan menampilkan atau menyelesaikan dengan kompetensi terkait terkait obat BPOK saat ini ada preparat laba lama laba laba dan lama atau laba lama untuk laba lama dan laba ini ada di rumah sakit dari rumah sakit sudah bisa disesapkan kalau dulunya harus tingkat 3 sekarang bisa semua tingkat rumah sakit asalkan ada dokter yang kepenting dokter paru dan ada alat diagnosis minimal spirometri nah kalau di busmas atau di FKTP ada laba ultralaba indak arterol salah satunya tapi ini dengan skema rujuk balik setelah dilesepkan di rumah sakit baru di rujuk balik ke FKTP sementara untuk laba lama tidak bisa dirujuk balik jadi harus diteruskan di rumah sakit jadi yang dulu seperti ini furnasnya ada tingkat 1, 2, 3 sekarang tinggal 2 tingkat obat-obat asma sudah semakin lengkap nanti sebentar lagi akan muncul terapi-terapi yang bisa makin memperbaiki hasil terlaksana pada pasien-pasien TPUK dan asma seperti ini ada preparat indak arterol kita bisa meresepkan 30 kapsul per bulan kalau hitungan bulan itu CKN 30 hari bukan 28 atau 31 tapi 30 hari kali perresepan bisa 30 kapsul untuk 1 bulan bisa menggunakan dosis 150 mikro atau 300 sesuai dengan kondisi klinis pasien kalau sudah stabil kita bisa teruskan dengan sukema rujuk balik dan bisa teruskan di dokter keluarga atau bus mas ini obatnya salah satu preparat laba ultra laba karena dia digunakan sehari untuk mengover sepanjang hari atau 24 jam dapat 30 kapsul per bulan harus dilesepkan pertama kali di rumah sakit atau BKTL nanti bisa diujuk balik dan teruskan di bus mas kalau indak arterol dan glukul penuh atau laba dan lama ini sama bisa tapi ini posisinya di lini kedua Bapak Ibu lini kedua ini maksudnya setelah menggunakan laba atau lama tidak bisa baru kita bisa meresepkan ini kalau pasien baru kita langsung meresepkan ini mungkin dari pedoman KOT atau PDBI bisa tapi kalau JKN tidak bisa jadi kita harus disuruh mencoba dengan laba atau lama dulu single baru kalau tidak perbaikan kita menggunakan laba dan lama nantinya kalau ada triple terapi yang ada SS-nya akan disertakan syarat Heusonobil harus diatas 300 kriteria jadi gini Bapak Ibu kalau saya kebetulan Ketua PKB BPCS kalau setiap kali rapat selalu disinggung tentang PRV yang tidak optimal kriteria PRV sendiri untuk PPUK sudah dibuat oleh PDBI tahun 2019 ini yang saya sampaikan kalau pasien dengan skor MMRC 0-1 atau skor Ketnya kurang dari 10 dan dalam waktu kurang dari 1 tahun terakhir tidak ada rewet eksasivasi atau 1 kali dan tidak pernah lebih dari 1 kali rapat sebaiknya dirujuk balik jadi kalau sudah stabil selesai ketiga ini sebaiknya dirujuk balik nah kalau sudah dirujuk balik kita juga harus sampaikan ke sejauh di FKTP di Pusmas Pemuda Terkeluarga bahwa rujuk baliknya berlaku untuk 3 bulan artinya 3 bulan lagi sebaiknya dirujuk kembali ke rumah sakit untuk dinilai apakah obat-obat tadi masih perlu diteruskan atau diganti dikurangi dieskalasi atau dieskalasi jadi tidak seterusnya di FKTP sampai kondisi pasien memburuk baru kita dirujui lagi itu bukan tapi memang 3 bulan sekali kita rujuk balik 3 bulan kemudian kita di kirimi lagi itu untuk di evaluasi tentang Puma tadi sudah dijelaskan Dr. Andika ada 2 Puma saat ini jadi sesuai PMK sesuai KMK FKTP jadi bantuan klinik di FKTP di BUSMAS itu pakai cut of wine nya 7 sementara pedoman PDPI 6 ada pertanyaan begitu saya sampaikan disini nanti biar tidak bingung mana yang dipakai silahkan kalau di BUSMAS pakai 7 dan ini pakai 6 tapi sementara dari PDPI sendiri sudah menyuruh untuk revisi pedoman yang akan datang kita menggunakan cut of wine 6 bukan 7 jadi kalau skor kurang dari 6 resiko rendah PBK dan 6 atau lebih resiko tinggi PBK dan kita 10 meter Puma ini untuk screening bukan untuk bukan untuk deteksi dini artinya orang yang punya resiko pun walaupun tidak ada keluhan tetap kita lakukan Puma lumayan ini kita bisa menghindari kejadian underdiagnose tidak terdiagnose atau terdiagnose prosesnya sudah tahap lanjut yang tentu saja menyulitkan kita dalam memberikan tata lacana dan memberikan hasil yang tidak lebih baik selain terakhir saya bahwa JKN saat ini masih pakai rujukan jadi pasien kadang-kadang harus dirujuk ke sana kemarin untuk mendapatkan membuat yang sesuai tarif rumah sakit beda-beda sehingga kita kadang-kadang merujuk untuk menyusulikan tarifnya dan tarif JKN masih belum sesuai dengan standar provinsi dan kadang-kadang bernampak mutu pembiayaan JKN tidak mendukung perkembangan kendaftaran kalau ada obat baru atau alat baru pun tidak selalu bisa masuk di kurnas atau skema JKN karena pembiayanya masih sangat terbatas program rujuk balik yang belum optimal tadi sudah saya sampaikan kemudian kompetensi fasilitas kesehatan primer masih belum sama jadi kalau kita rujuk balik ada yang bisa meneruskan ada yang tidak bisa meneruskan dan rujuk kembali ke rumah sakit kesehatan tinggi ini mempengaruhi pengadaan alat-alat kesehatan maupun obat dan saat ini masih berjalan diagnosis dan klasifikasi karena banyak diagnosis di berbagai disiplin ilmu termasuk paru ini yang belum diakomodir di di Najibijis jadi beberapa kode diagnosis terkait penyakit paru ini ada yang belum diakomodir oleh Najibijis artinya pembiayanya pun seringkali tidak tepat tidak sesuai dengan kebutuhan baik terima kasih mungkin itu saja saya tunggu diskusinya semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada yang kurang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak dokter Begantara atas pemaparannya dan penyampaiannya mungkin ini kita akan masuk ke dalam forum diskusi karena kita forum tanya jawab cuma nanti forum tanya jawab atau diskusi ini bisa disampaikan ke dokter Andika atau dokter Megantara cuma kalau saya membaca dari question answer ini ada beberapa pertanyaan baik untuk dokter Andika ataupun dokter Megantara saya catat disini ada pertanyaan dari dokter David ini mungkin untuk dokter Andika disini ada pertanyaan apakah asma bronchiala bisa timbul di usia tua walaupun waktu usia muda tidak ada asma terus kemudian dari dokter Andri Pranawa juga menanyakan tentang ini misalnya pada secara klinis kepada dokter Andika ini ya klinis secara ekstrem mengarah kepada PPOK namun apakah bisa spirometri normal apakah bisa ditegakkan diagnosis PPOK itu hanya dengan pemeriksaan VEP1 saja tanpa melihat VEP1 per KVP untuk membuat diagnosis PPOK barangkali silakan dokter Andika untuk bisa memberikan jawaban baik terima kasih dokter Doni atas kesempatannya terima kasih juga saya ucapkan kepada dokter David dokter Andri ada beberapa pertanyaan lagi tadi mungkin seiring waktu yang kita bahas yang pertama kepada dokter David terima kasih ada pertanyaannya bagus sekali apakah asma bronkial bisa timbul pada usia tua walaupun waktu muda tidak ada asmanya ini perlu kita tekankan karena kebanyakan masyarakat kita masih beranggapan bahwa asma itu adalah penyakit yang bawaan dari sejajah anak-anak jadi seringkali kita sebut kita bicara asma jadi seringkali kita bilang ada pasien terutama perempuan usia tua terus kita bilang ibu terkena penyakit namanya asma nah kebanyakan pasien kita menyangkal gak mungkin dok saya waktu anak-anak gak punya rewain asma kok tiba-tiba sekarang asma jawabannya apakah bisa jawabannya yes sangat bisa bahkan proporsinya lumayan besar ini kita sebut dengan nama late onset asma jadi asma itu pun heterogen banyak sekali tipe-tipe asma yang mana salah satunya adalah late onset asma late onset asma adalah asma onset lambat awitan lambat yang muncul pada orang yang waktu muda gak punya rewain asma sebelumnya seberapa lambat nah ini beda-beda ada literatur yang bilang di atas usia 30 ada yang bilang di atas usia 40 baru muncul gejala asmanya umumnya late onset asma ini terjadi lebih sering pada perempuan nah biasanya pada perempuan usia di atas 40 tahun dan biasanya manifestasi klinisnya nanti agak sulit dikontrol jadi biasanya late onset asma ini nanti asmanya agak sedikit lebih bandel istilahnya tidak terkontrol sempurna terkontrol pasial nah sayangnya memang asma late onset ini seringkali misdiagnosis sebagai PPOK nah akibatnya salah treatment kenapa karena kalau PPOK treatment utamanya adalah broncodilator laba tadi seperti disampaikan Dr. Megantara laba kalau gagal dengan laba kita boleh lanjut dengan laba plus lama begitu ya dari formasi CKN karena kalau PPOK broncodilator jawabannya tapi kalau asma wajib masuk inhalasi steroid jadi begitu kita misdiagnosis antara ini asma late onset atau PPOK maka obatnya juga akan salah jadi obatnya bisa dan sangat sering dicumpai late onset asma maka itu penting dilakukan spirometri post broncodilator itu untuk Dr. David nah satu lagi tadi pertanyaan Dr. Andre bagus sekali nih Dr. Andre pertanyaannya ini adalah dilema yang sering kita hadapi sekali hari-hari pasien yang gejala klinisnya PPOK radiologisnya PPOK tetapi spirometrinya masih di atas 70% karena kan PP-nya ikut turun sehingga hasilnya disebut sebagai restriksi apakah kita bisa diagnosis PPOK hanya dari PP1 saja nah Dr. Andre inilah yang sekarang kita sebut dengan nama prism prism itu adalah preserve ratio impaired spirometri measurement jadi preserve ratio rasio PP1 per KPP-nya masih bagus masih di atas 75 atau di atas 70 tapi impaired spirometri KVP-nya sudah turun VFP1-nya sudah turun KVP-nya turun tentu kalau KVP turun maka VFP1 akan ikut turun tetapi jika dibandingkan rasionya masih normal sehingga secara terminologi diagnosis apakah bisa ditegakkan PPOK menurut pedoman GOLD belum bisa walaupun GOLD kita tidak tegakkan PPOK hanya dari VFP1-nya saja sebetulnya tidak tepat karena kalau KVP-nya turun otomatis VFP1-nya ikut turun sehingga penurunan VFP1-nya apakah murni karena obstruksi atau hanya gara-gara restriksinya saja harusnya kan lihat rasio sehingga ini yang susah sebetulnya kalau di sentra kita punya sarana yang lebih lengkap misalnya ada impuls oscilometri gampang ketahuan atau punya CT scan yang bisa menilai air trapping namanya low attenuation area jadi agak hitam-hitamnya nanti dari CT scan nampak kelihatan bedanya nah disitu bisa terkonfirmasi bahwa sebetulnya ini PPOK tapi karena kita hanya menggunakan spirometri di awal makanya sulit mendianosis ini sebagai PPOK jadi kalau ditanya apakah bisa sebetulnya itu diagnosisnya adalah prism tetapi gue menyatakan bahwa prism itu boleh di treat dengan penulis kondilator layaknya PPOK demikian demikian jawaban dari saya mudah-mudahan bisa menjawab saya kembalikan ke Dr. Donny dok silahkan selanjutnya ini ada dari Dr. Dolores mengenai terapi bronchodilator untuk prism tadi mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai apa pilihan bronchodilatornya apakah sudah double terapi atau kalau sudah mengarah ke triple terapi itu nanti mohon pencerahan kemudian dari Dr. Narimastuti apakah bisakah mendiagnosis tanpa spirometri hanya dengan gejala dan tanda mungkin ini untuk asma atau PPOK barangkali ya sementara ini kayaknya yang terbanyak dari Dr. Andika mungkin nanti bisa Dr. Mekantara menambahkan bila masih perlu ditambahkan ya silahkan terima kasih dok pertanyaan yang bagus sekali dari Dr. Delores guru saya senior saya untuk pasien yang prism tadi kan melanjut pertanyaan Dr. Andre kalau dia prism COPD tadi ya VAP1 per KVV-nya masih bagus tapi VAP1-nya udah turun KVV-nya udah turun apa bronchodilator yang paling baik nah sampai saat ini belum ada pendapatan khusus untuk tata laksana prism tetapi beberapa studi menyatakan kalau prism itu pengobatan yang optimal adalah dengan menggunakan bronchodilator jadi bisa memprioritaskan penggunaan laba ya laba plus nah anti-inflammasi jika diperlukan nah anti-inflammasi di sini bisa ICS atau bisa lama karena tadi kita sepakat bahwa lama punya efek anti-inflammasi jadi boleh dicoba dengan menggunakan laba laba tunggal plus anti-inflammasi jika dibutuhkan nah tapi disepakati bahwa prism ini adalah kandidat yang sangat penting untuk pulmonare rehabilitasi jadi rehab paru nah umumnya pasien-pasien prism ini bisa dicegah supaya jangan sampai jatuh ke PTOK dengan menggunakan rehab paru nah itu dia jadi pedoman saat ini walaupun belum ada yang pasti tapi trial-trial menyatakan bahwa dia respon dengan bronchodilator laba dan rehab paru bahwa kalau diperlukan menggunakan anti-inflammasi tadi bisa ICS atau lama jadi bisa laba lama atau laba ICS dan saya pikir dua-duanya tersedia obatnya di keseharian kita nah dari Dr. Tri menanyakan bisa nggak diagnosis tanpa spirometri nanya yang susah nih jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Megantara juga bahwa ada questioner Puma ya tadi yang Alhamdulillah sudah direvisi oleh Dr. Megantara bahwa sekarang cut offnya 6 kalau sudah dengan menggunakan Puma Puma itu gampang sekali kan dok oleh pasien maupun kita kalau skornya sudah dari 6 ini adalah kandidat yang very very high risk untuk kemungkinan besar sepertinya PPOK gitu tapi sebaiknya dilakukan spirometri tapi apakah bisa tanpa spirometri nah jangan buru-buru dok jangan-jangan itu bukan PPOK jangan-jangan tadi seperti kita bilang jangan-jangan itu asma yang light onset sehingga kalau kita hanya dari klinis salah diagnosis nanti kurang pas terapinya lebih demikian jawaban dari saya terima kasih Dr. Handika ini selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dr. Erwin Gunadi ini kasus kayaknya ini ya ada pasien umur 68 tahun laki-laki kurus kemudian terdiagnosis PPOK ada hipertensi hiperglykemi sudah mendapatkan terapi teofilin prokaterol montelukas MDI tetapi wizing masih ditemukan pada kasian tersebut kadang mengalami halusinasi wah ini kompleks ini jadi mohon saran untuk terapinya bagaimana ya ini bagus sekali Dr. ya pertanyaannya ini adalah pasien yang kita hadapi sehari-hari pasien PPOK itu sangat jarang PPOK tunggal tanpa penyulip biasanya pasti PPOK tambah hipertensi tambah DM tambah macam-macam deh seperti pasien ini ada hiperglykemik kemudian ada riwayat kurus kakeksia beratnya malnutrisi dan lain sebagainya tau-tau hiperglykemik pula dan halusinasi nah kita lihat dia sudah dapat katanya dapat teofilin rokaterol montelukas dan MDI gak hilang-hilang whizzingnya jangan-jangan apakah ada obat yang kurang nah karena whizzingnya gak pernah hilang mari kita lihat teofilin adalah golongan PDA inhibitor jadi sifatnya adalah add-on bukan sebagai terapi utama pada PPOK prokaterol itu sifatnya adalah short acting jadi prokaterol itu tidak digunakan untuk maintenance terapi pada PPOK lebih sebagai reliever kemudian montelukas ini adalah leukotrien antagonis leukotrien reseptor antagonis yang sebetulnya lebih diprioritaskan untuk penderita asma yang punya riwayat alergic yang sangat kuat jadi misalnya ada renitis alerginya atau dermatitis atopiknya yang memang titer eosilofilnya tinggi sekali dan sangat-sangat memiliki gejala atopik maka itu adalah pilihan untuk montelukas untuk PPOK not priority bukan sebagai obat utama dan MDI MDI kan umumnya sifatnya sabah ya biasanya yang berupa MDI jadi memang sebetulnya pasien kita ini belum dapat berengkodilator jangka panjang belum dapat laba dan belum dapat lama tentu saja tidak bisa menghilangkan gejala dengan benar sehingga tidaklah mengherankan pasiennya masih terus-terusan wheezing karena memang belum sesuai dengan pedoman minimal dapat laba dulu seperti yang disebut oleh dokter Mekantara atau alangkali baik jika memang bisa dapat laba plus lama kan begitu ya minimal single bone condilator alangkali baik sebenarnya lama atau laba kemudian jika tidak respon dengan lama plus laba atau lebih baik bisa dua-dua langsung double alangkali baik nah kemudian hati-hati dengan halusinasi dokter montelukas itu sendiri punya efek salah satunya adalah halusinasi pada beberapa persen pasien yang mendapatkan montelukas itu sudah banyak sudah banyak reportnya dan di obatnya sendiri montelukas itu menyebutkan bahwa ada risiko untuk mengalami halusinasi dan gangguan tidur pada penderita yang dapat montelukas jadi jangan-jangan sampai samping obat dapat dilihat dulu jadi kalau memang tidak perlu dihapus saja obatnya prioritaskan lama dan lama demikian dokter Doni terima kasih dokter Andika ini selanjutnya pertanyaan dari dokter Hayu ini untuk dokter Megantara berkaitan dengan pemeriksaan spirometri pada pasien BPOK kemudian disitu bagaimana berkaitan berapa kali dilakukan tesnya atau pada saat opnama atau dll sebagainya jadi ini cukup panjang pertanyaannya apa rekomendasi dari PDPI berkaitan dengan pemeriksaan jadi apalagi ini juga berkaitan dengan klaim pada pasien-pasien dengan BPOK jadi apa namanya pada problem nanti yang berkaitan dengan manajemen dan berkaitan dengan klaim dan lain sebagainya berkaitan dengan spirometri pada pasien BPOK silakan Dr. Megantara untuk bisa memberi tanggapan terima kasih Dr. Doni Dr. Hayu saya izin ikut menjawab pertanyaan yang sebelumnya jadi apakah spirometri wajib jawabannya wajib dari pedoman wajib dari JKN wajib kecuali pandemi kalau mau pandemi lagi boleh tidak wajib jadi kenapa tidak wajib pandemi karena memang membuat membangun droplet dan memudahkan penularan jadi sudah ada pertanyaan itu ini menjadi tulisan saya waktu membuat pembelaan kenapa tidak pada di spirometri sepanjang tiga tahun terakhir kemarin tulisan dari PDBI adalah karena pandemi pertama itu yang kedua tentang obat-obat yang tadi izin saya juga ikut menjawab ada obat yang hilang tadi saya sebut labaks labak dan ECS satu lagi yang hilang adalah sabar jadi dulu waktu grupnya masih ABCD itu di grup A itu ada sabar tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang pertama labak atau lama labak dan lama dan labak lama dan ECS sabar sudah dihilangkan maka sebaiknya tidak menjadi terapi dominan kalau mau add on bolehlah silahkan tapi labak lama jangan dihilangkan kalau mau nambah sabar untuk tambahan bolehlah tidak dilarang tapi itu di skema sudah tidak ada kemudian yang terakhir pertanyaan dari Dr. Hayu kapan dalam spirometri kalau secara CKN-nya sekali minimal minimal sekali ada rekas spirometri di pasien itu itu sudah bisa dipakai PPP-OK apakah harus PP1 per KPP-nya kurang dari 70% kalau pedoman kan gitu tapi kalau PCKN tidak harus begitu yang penting ada spirometrinya saja dulu nanti urusan kurang 70% kalau tidak belakangan bagaimana ini ada pertanyaan lain bagaimana kalau pasiennya dirawat sedang sesak berat itu tidak bisa spirometri tadi sudah saya sampaikan pakai spirometri nah seberapa sering kita pakai spirometri sudah ada di perdamaan kalau PPP-K sebaiknya 6 bulan sekali paling tidak kalau asma 1 tahun sekali tapi bisa di adjustment-nya sesuai klinis misalkan sekarang di spirometri bulan depan kondisinya membaik atau kondisinya berubah kayak spirometri ulang juga bisa teman-teman saya sarankan harus spirometri karena spirometri ini menguntungkannya buat rumah sakit bayarannya tinggi tarifnya 500-an per kali pemeriksaan jadi tarif CKN untuk spirometri itu lebih mahal dibanding berungkoskopi untuk rawat jalan berungkoskopi itu paling 400-an makanya tidak banyak yang mengerjakan makanya tidak ada kalau spirometri sekali pemeriksaan 450-550 tergantung kelas rumah sakit dan regionalnya maka jangan lupa sering-sering lah spirometri gitu sebagai syarat selain sebagai syarat PPOK juga untuk menilai klinis pasien dan pendapatan tentuan pendapatan rumah sakit mungkin sudah terjadi belum ya padahal dokter Andika bisa menambahkan atau cukup ya sudah sudah cukup lengkap sekali dok itu tadi yang ditunggu-tunggu oleh para klinisi tentang bagaimana pengklaiman dan pelaporannya itu sangat penting sekali terima kasih dokter informasinya kemudian kemudian saya boleh menambahkan sekali obat-obat asam obat-obat PPOK ini utilitinya sangat rendah laba lama laba lama ini sangat rendah utilitinya karena beberapa kawan itu gagal meresepkan pada beberapa kali pertemuan kok tidak pernah ada tulisan laba lama yang ternyata ini ada satu pengalaman di rumah sakitnya oleh informasinya ditolak karena gagal klang mungkin saja di rumah sakit itu masih di kelas C atau D sehingga untuk persiapan laba lama tidak bisa harus di A dan B tapi itu dulu ya teman-teman itu dulu yang sekarang formasnya asalkan rumah sakit itu ada dokter marunya ada spirometrinya kelas berapapun bisa menulis laba lama atau laba lama silahkan dicoba diresepkan komunikasi dengan informasinya dipancing resepnya nanti disiapkan kalau ada kendala klaim atau persepan atau ada hal yang terkait klaim kontak ke Kepala Cabang atau Kepala Cabang PDPI-nya biar menghubungi saya semuanya punya nomor saya jadi ini kesempatan ya kesempatan baik jangan disiasiakan karena laba lama ini sudah ada di Pornas dikira digunakan sebentar lagi ada triple terapi mungkin Pornas tahun depan sudah ada triple terapi salah satu merek itu juga jangan lupa nanti ditulis kalau enggak ditulis rendah khawatir dikeluarkan lagi dari Pornas humpung ingat ya Bapak-Ibu silahkan Dato' Donnie kembali terima kasih terima kasih Dr. Megantara jadi buat rekan-rekan teman-teman dokter sejawat sekalian bahwa kita selain memahami bahwa PPUK ini merupakan menjadi suatu tantangan ke depan mengenai pengobatannya pun memang tentunya kita sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak dan insyaallah ya kalau misalnya ada kendala di dalam hal pengadaan kemudian di dalam ini mungkin nanti akan dari tim JKN dari PDBI akan bisa memfasilitasi khususnya teman-teman yang di rumah sakit atau di paskes di kat 2 seperti itu ya terima kasih Dr. Megantara ini ada pertanyaan lagi tentang azitromisin mungkin ini sebenarnya untuk Dr. Andida barangkali ya ini penggunaan azitromisin sebagai anti-inflammasi apakah diganti obat anti-inflammasi semacam kortikosteroid apakah masih relevan itu silakan Dr. Andika baik terima kasih Dr. Donny jadi penggunaan azitromisin jangka panjang itu bukan sebagai antibiotik melainkan sebagai anti-inflammasi karena memang azitromisin punya efek sebagai anti-inflammasi untuk menurunkan mediator pro-inflammasi apakah bisa digantikan dengan yang lain jawabannya sebetulnya bisa karena ICS dan lama juga punya efek anti-inflammasi tapi dengan indikasi berbeda-beda maka sebetulnya anti-inflammasi kita yang utama adalah ICS tadi seperti disampaikan oleh Dr. Megantara mudah-mudahan sebentar lagi masuk ke fornas triple terapi sudah tersedia obatnya cuma memang belum sampai saat ini belum masuk fornas hanya saja ICS itu diindikasikan untuk yang eosinofilnya di atas 300 atau di atas 100 tapi bolak-balik mengalami eksaserbasi yang jadi masalah kalau eosinofilnya di bawah 100 bagaimana kalau di bawah 100 tidak ada tempat untuk pemberian ICS maka dioptimalkan anti-inflammasi dari lama jadi laba plus lama andai kata belum tercapai juga yang kita inginkan maka baru kita menggunakan azitromisin jangka panjang jadi kalau masih bisa dengan laba plus lama tidak perlu menggunakan azitromisin jangka panjang karena azitromisin jangka panjang ini digunakan minimal selama 6 bulan sesuai dari rekomendasi dari Gold jadi dia boleh 1 kali 3 kali 1 seminggu atau 250 miligram setengah tablet setiap hari apakah ini akan mencetuskan resistensi di kemudian hari jawabannya yes bisa jadi apakah bisa digantikan dengan anti-inflammasi yang lain silahkan kalau memang ada indikasi penggunaan IGS dan sudah optimal dengan laba lama baru kita pakai azitromisin perlu diingat juga bahwa teofilin itu juga punya efek anti-inflammasi walaupun ringan pde teofilin itu adalah phosphodiesterase inhibitor secara farmakologi dia juga punya efek anti-inflammasi walaupun tidak sekuat IGS jadi apakah bisa bisa tapi sesuai dengan kondisi pasiennya masing-masing apakah ada indikasi atau tidak demikian dari saya bukan ada tambahan dari Dr. Megha silahkan Dr. Megha bila ada tambahan saya kira cukup malah ada di slide saya tapi mungkin sudah diselesaikan sama Dr. Megha selanjutnya ini Dr. Megha dari Dr. Shafrizal berkaitan dengan obat triple terapi lama-laba dalam suatu ini apakah hanya diberikan di rumah sakit tipe A saja mungkin nanti bisa ditambah dari Dr. Andika kemudian dari Dr. Alfian Nuroshit Bapak dari tim POKJ bagaimana tata laksana atau bagaimana menyikapi adanya gap khususnya untuk diagnostik untuk gap diagnostik dan gap terapetik PPOK di FKTP khususnya di puskesmas yang saat ini mungkin belum tersedia spirometri bagaimana kita menyikapinya sementara itu dulu kita lanjut silakan jadi pertanyaan pertama tadi tentang apakah bisa dilesetkan di rumah sakit tipe C atau D Dr. Sabrisel terima kasih pertanyaannya di Furnas yang baru tidak mengenal kelas ya dok jadi semua rumah sakit dimasukkan ke kelompok MPKTL fasilitas pelayanan kesehatan dengan lanjut jadi asalkan dia kompeten kompeten itu punya SDF dan sarprasnya dia bisa meresepkan dia bisa menetapasannya PPOK dia bisa meresepkan makanya sering kali ini menjadi kesalahpahaman beberapa sejawat dikira nanti di rumah sakit tipe C atau C tidak bisa meresepkan triple terapi tidak bisa meresepkan laba tidak bisa meresepkan lama laba-lama dan mungkin dicoba mulai sekarang mulai besok ya mulai bislebaran dicoba komunikasi dengan unit farmasi untuk pengadilan obat itu nanti kalau ada kendala barangkali kontak ke ketat cabangnya untuk berkomunikasi dengan divisi atau bidang JKN jadi coba mulai sekarang coba teman-teman mulai sekarang dioptimalkan penggunaan obat ini karena jelas-jelas manfaatnya besar yang pertama yang kedua yang kedua pertanyaannya tentang kompetensi pusmas ya jadi memang pedoman tata lasana di layanan primar itu sudah ada semenjak tahun 2014 awal JKN kemudian revisi 2015 kemudian tahun 2022 kemarin revisi dua kali selang tiga bulan semuanya menyertakan spirometri untuk layanan asma BPUK tentu saja saat ini tidak ada atau kita pernah mendapatkan datanya tidak sampai 2% yang punya spirometri di pusmas maupun planen primar maka tahun ini rencananya akan ada pengadaan masif spirometri di semua pusmas speknya sudah dimintakan ke kita ke BDPI spek apa spirometri yang harusnya ada dan kita sudah membuatkan surat nanti sebentar lagi mungkin ada spirometri apakah BPUK akan selesai di pusmas enggak lah nanti tetap diujuk ke keterbaru untuk evaluasi sementara kalau enggak ada spirometri kita bisa dorong pusmas satelan primar membeli mengadakan piklometer yang tadi kan bisa dikenakan saya jelaskan piklometer bisa menggantikan spirometri walaupun parameternya tidak selengkap spirometri nanti sambil menunggu pengadaan spirometri untuk saat ini tetap saja model rujuk balik asma dan BPUK tetap berjalan jangan lupa diingatkan kalau kita rujuk balik 3 bulan lagi kembalikan ke kita untuk evaluasi obat dan pemeriksaan penunjang yang lain semoga terjawab terima kasih Dr. Newe Gantara ini kemudian ini ada pertanyaan Dr. Sri Dr. Sri Rejeki ini ada pasien dengan sesak fotonya emfisema tapi di pemeriksaan fisik tidak dapatkan wizing apakah perlu diterapi broncodilator artinya masih ada tempat untuk broncodilator mungkin Dr. Andika bisa memberikan masukannya terima kasih jadi begitu klinisnya mengarah ke PPOK ya tentu kita bisa lakukan pemberian broncodilator apalagi ada wizing berarti kan obstruksi tentu kita bisa memberikan broncodilator sekarang kita perlu perhatikan apakah ini sedang kondisi eksaserbasi kalau kita sedang kondisi eksaserbasi sesaknya bertambah sesak beraktifitas sebut bertambah berarti kan sedang dalam kondisi eksaserbasi tentu pemberian broncodilaternya adalah sesuai pedoman eksaserbasi yaitu pemberian sahabat sahabat plus minus sama dan short acting beta agonis plus minus short acting muskarinik antagonis nah yang jadi masalah ini apakah pasien bisa ditegakkan sebagai diagnosi MTSAM jadi sebetulnya MTSAM itu adalah diagnosi radiologis tampilan radiologis makanya kita sering mencumpai bacaan radiologis ekspertisi radiologinya paru tanpa MTSAM tetapi diagnosi klinisnya dia adalah bagian dari PPOK jadi dilakukanlah pemeriksaan spirometri jika memang FEP1 per EPC-nya di bawah 75% ya berarti diagnosinya PPOK bukan MTSAM MTSAM itu adalah phenotype dari PPOK ada bronquins kronik ada MTSAM ada eksaserbator ada yang PPOK eosinophilic atau namanya ECHOS tapi kalau masalah bisa diberikan broncodilator tentu kalau namanya broncodilator obatnya adalah broncodilator itu jelas demikian terima kasih dokter ini juga ada dari dokter akbar kalau pasien dengan PPOK atau masih suspek PPOK tetapi masih terkontrol dengan obat-obatan yang tersedia dengan puskesmas apakah tetap dirujuk atau atau diobservasi dulu maksudnya dilanjutkan penanganan yang ada di puskesmas silahkan dokter ini dari dokter akbar silahkan dokter adika oh iya baik dokter akbar ini perlu diperjelas ya ada pasien PPOK klinisnya PPOK namun masih bisa terkontrol dengan obat-obatan sabah nah ini kita perjelas dulu definisinya sebetulnya dok sabah itu bukan kontroler sabah adalah reliever jadi tidak ada sebetulnya terminologi masih bisa terkontrol dengan sabah sebetulnya enggak itu sebetulnya masih bisa berkurang gejalannya dengan sabah tapi kan kita harus lihat bahwa sabah itu hanya bertahan 4-6 jam membuka sebentar tapi tidak mengakibatkan perbaikan pada patofisiologinya inflamasinya terus berjalan kemudian fibrosinya terus berjalan jadi suatu hari kita tinggal kalau hanya mengandalkan sabah saja suatu hari kita tinggal menunggu waktu dia akan jatuh ke yang grup B atau grup E jadi yang namanya PPOK tetap harus dapat kontroler yaitu laba dan lama atau laba lama dan IGS jadi jangan terlalu senang kalau pasien itu sudah enak dengan sabah suatu hari dia akan enak lagi pakai sabah kita sebut dengan nama sabah overuse dan yaudah tidak respon lagi karena reseptor-reseptornya turun semua ke permukaan akhirnya tidak efek lagi apa ciri-ciri sabah overuse jika penggunaannya sudah lebih dari satu kanister per bulan atau lebih dari tiga kali per tahun nah itu sudah habis tiga kanister per tahun itu berarti sudah bentar lagi sabah overuse akan datanglah masanya dia tidak bisa respon lagi pakai sabah jadi tidak bisa sebetulnya ya demikian terima kasih ini pertanyaan dari dokter Kristianto Edi Nugroho mungkin dokter Megantara penggunaan asitromisin selama satu tahun apa cukup untuk pelafon BPJS terus kemudian ini yang pasien post-covid punya gejala seperti PPOK apakah bisa termasuk dikatakan sebagai suatu late onset asma atau serta sebagai PPOK silakan dokter Megantara untuk menjawab tetangga sendiri saya ikut membantu menjawab yang sebelumnya tadi bahwa tidak ada skema terapi saat ini yang bisa dilakukan di post-covid untuk PPOK jadi alur yang kita siapkan adalah post-covid membuat screening kemudian ada risiko PPOK kemudian di surometri nanti surometrinya akan ada bentar lagi kemudian kalau stress-prometrinya ada PPOK dirujuk dulu karena saat ini tidak ada satu pun laba lama yang ada di pusma antara lain primer kecuali tidak sendiri jadi sesuai skema JKN telah terdiagnosis asma atau terdiagnosis PPOK dari PP1 ke HPP kurang dari 7000 dirujuk dulu ke rumah sakit nanti akan dibuatkan misal terapi stabil kemudian dirujuk balik seperti itu jadi tidak ada tempat sabah yang di skema terapi sudah disampaikan tadi yang ada adalah laba-laba dan yang SES dan itu belum ada di tahanan primer kecuali skema rusuk balik seperti itu kemudian yang tanya tentang asitromisin apakah dibayar oleh JKN kalau rawat jalan itu tidak ada tulisan asitromisin jadi yang asitromisin ini masuk di Inasibijis jadi paket rawat jalan kalau di rumah sakit tipe C sekarang 170-an tipe B sekarang 190-an dan tipe A 200-an ribu perkunjungan jadi kalau perkunjungan itu obatnya harganya dimasukkan perkunjungan lahkan asitromisin mahal misalkan satu tabletnya 30 ribu kita meresapkan satu bulan apa ya bisa nah itu sesuai dengan kebijakan rumah sakit masing-masing jadi kalau kita menghitung tarif dan utility itu tidak semua pasien yang datang itu rugi dan untung itu kadang-kadang rugi kadang-kadang untung nah itu rumah sakit tidak harus mampu menghitung total costnya berapa jadi kalau kita memberikan asitromisin di nilai rugi nanti tentunya akan ada diagnoses yang harusnya untung sehingga rumah sakit tetap bisa berjalan kesimpulannya penggunaan asitromisin tetap ada di fornas tapi untuk penggunanya diserahkan di rumah sakit masing-masing selama ini tidak ada keluhan tentang penggunaan asitromisin di berbagai rumah sakit yang pernah saya terima lantar-lantar saja demikian kemudian masih ada yang terakhir itu tadi yang untuk gejala-gejala PPOK tetapi post-covid ya ini apakah masuk dikategorikan sebagai late onset asma atau bagaimana silakan terima kasih dok jadi saya baru ingat PDPI sendiri juga sebenarnya sudah merilis PPK pasca covid ada panduan praktek klinis pasca covid dokter silakan googling aja di internet di google klik aja PPK pasca covid PDPI pasti keluar yang masih ditandatangani oleh Prof Agus juga jadi untuk pasca covid ini saya harus bilang ini unik kasusnya beda-beda ada yang sembuh-sempurna ada yang meninggalkan sekele nah sekelenya ini bisa mengakibatkan fibrosis yang permanen pada saluran nafas yang kecil small airway sehingga memang di pedoman PPK pasca covid jika ada gejala yang persisten sudah dikasih mokolitik sudah diberikan mikronutrien tidak respon juga maka ada tempatnya pemberian broncodilater broncodilater bisa lama bisa laba atau kombinasi lama dan laba nah masalah apakah dia sebetulnya lab onset asma atau HPPOK spirometri jadi spirometri kemudian lakukan uji broncodilater kalau ternyata reversible berarti tidak HPPOK berarti sindrom obstruksi pasca covid lab onset asma bisa tapi kalau ternyata hasil spirometrinya post broncodilater masih di bawah 75% maka kita bisa simpulkan bahwa dia sekarang sudah HPPOK jadi pasca covidnya itu mengakibatkan fibrosis yang permanen diseluruh nafas maka sekarang jatuhnya ke HPPOK karena kita tahu salah satu faktor risiko PPOK adalah infeksi paru dan infeksi lor nafas yang berulang atau yang yang severe pasca covidnya agak aneh nih banyak macam-macam bahkan saya pernah jumpa kasus aspergiloma pasca covid gak punya rewetibi hanya severe covid memang sampai rewet HFNC pakai HFNC pakai NIV segala macam sembuh eh sekarang aspergiloma agak-agak unik kasusnya jadi ya bisa digunakan itu pedoman PDP-IPPK pasca covid sangat membantu gitu dok mungkin ada tambahan ya terima kasih dokter Andika jadi memang variasi klinis yang cukup banyak ini juga menjadi apa ya artinya menjadi bahan diskusi untuk kita semua bahwa utamanya memang harus ada ditegakkan secara klinis dan pemeriksaan penunjang lainnya ini lagi-lagi untuk dokter Andika mungkin ini dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya untuk dokter Andika apakah slip A penuh dan mengorok berhubungan dengan asma terus untuk dokter Megantara ini standar pemeriksaan spirometri pada pasien BPJS apakah setiap enam bulan harus diulang setiap daerah berbeda aturannya itu dokter Chris Rianto ya silakan dokter Andika ataupun dokter Megantara dulu berkaitan dengan spirometri tadi ya spirometri tidak ada patokan kalau di pedoman itu spirometri hanya untuk diagnosis jadi untuk berikutnya tidak ada anjuran atau pedoman atau panduan untuk diulang-ulang itu kalaupun diulang secara periodik itu ada sesuai dengan kebutuhan klinis sesuai dengan pedoman BDBI berapa bulan sekali enam bulan sekali tapi kalau sesuai kebutuhan klaim CKN tidak perlu pengulangan jadi dituliskan di UNPK untuk kebutuhan diagnosis maka sebenarnya kalau kemarin ada kasus dirawat kalau tidak di spirometri kemudian klaimnya ditahan tidak bisa diklaim kita bisa menggunakan spirometri yang episode yang lain jadi ternyata si pasien itu punya spirometri yang sudah lampau yang sudah lewat itu bisa digunakan untuk berkas klaim minimal satu untuk kebutuhan klaim minimal satu berkas spirometri itu sudah bisa kalau kebutuhan klinis tenta laksana sebaiknya disesuaikan dengan perdoman minimal 6 bulan sekali untuk evaluasi terima kasih terima kasih ada satu lagi tarif spirometri itu 100 ribu apakah harus disosialisasikan karena di lapangan hanya kurang dari 100 ribu itu kita coba download PMK 3 2023 itu tarif pemeriksaan fungsi paru nanti akan muncul tarifnya antara 400 sampai 500 sekian itu tarif BPJS jadi kalau kita merisa pasien spirometri BPJS akan membayar senilai itu dari rumah sakit yang membayar ke dokternya berapa mungkin yang disebutkan nanti dari rumah sakit ke dokternya atau tarif rumah sakit untuk spirometri yang dimaksud itu 100 ribu jadi rumah sakit sendiri membuat tarif unit costnya 100 ribu ada yang 75 ribu ada yang 200 ribu itu unit cost rumah sakit jadi kalau orang periksa spirometri disitu bayarannya segitu tapi kalau pasien BPJS atau pasien JKN setiap kali kita ngeklaim pemeriksaan spirometri akan dibayar senilai 400-500 ribu saya tidak apel persis nilainya tapi memang pusatnya segitu nilai yang terlampau besar sebenarnya nilai itu kembaliannya banyak maka najin-najinnya spirometri saya kira masih ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab sebelumnya sebelum Dr. Chris tadi untuk Dr. Andika itu yang mengenai sleep apno dan asma silakan Dr. Andika sleep apno dan asma jadi ada namanya obstruktif sleep apno OSHA jadi ada OSHA ada obstruktif sleep hipopno ada juga OSHA yang sering kita lazim terpahami itu OSHA orang yang ngorok sampai ada episode apno beberapa detik kemudian ini biasanya apakah ada hubungan dengan asma jawabannya ya ada jadi salah satu faktor risiko itu adalah punya reward asma atau PPOK dan lebih sering lagi adalah pada penderita yang obesitas sehingga kita kenal namanya adalah obesity hipoventilasi sindrom jadi dia sudah lah obesitas muncul tanda-tanda obstruksi pada sebernafas bisa upper bisa lower nah udah lah ini kedua-duanya akan mengakibatkan gangguan pada kualitas hidup jadi apakah berhubungan gak hanya dengan asma dengan PPOK juga dengan obesitas juga itu namanya tadi obesity hipoventilasi sindrom saling mempengaruhi satu sama lain jadi sangat-sangat bersaudara yang mereka semuanya bagaimana mengatasinya dari satu lagi bagaimana mengatasinya sleep apno itu utamanya terjadi karena ada obstruksi pada upper airway jadi nomor satu adalah dibebaskan jalan nafasnya kemudian ada namanya oral appliance yang bisa untuk membebaskan saluran nafas atau pada kondisi yang sangat berat terpaksa menggunakan CPAP sewaktu tidur itu pada beberapa kasus kondisi berat itu dipakai supaya jangan sampai mengalami hipoksemia sewaktu tidur demikian terima kasih terima kasih atas jawaban-jawaban dari teman-teman dokter Andika spesialis paru konsultan dan dokter Megantara spesialis paru konsultan pertanyaan dan jawabannya luar biasa walaupun kita menjalani di bulan puasa ini tapi semangat kita untuk menggali ilmu masih tidak berhenti ini pada pertanyaan apakah peserta diizinkan untuk dapat materi dari pembicara bisa saya kirim nanti dengar terima kasih dari pembicara dan sebagai info ini telah dari panitia disediakan absensi untuk itu nanti bisa nanti akan diproses mudah-mudahan bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes kita memahami bahwa ini edisi perdana dari kita PDPI yang webinar seris yang berkorelasi yang berhubungan langsung dengan link dari Kementerian saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara yang telah menyempatkan waktunya di siang hari ini luar biasa yang saya hormati Dr. Andika spesialis paru konsultan Dr. Megantara spesialis paru konsultan dan kepada PDPI yang telah memberikan support menyediakan waktu menyediakan untuk semuanya fasilitas ini dan kepada PT. Wallesta yang sebagai pendukung acara ini atas nama moderator saya ucapkan terima kasih dan semoga kita semua di acara hari ini mendapatkan manfaat atas diskusi pencerahan ilmu yang telah kita diskusikan bersama dan kita semua tetap diberikan kesehatan dapat melaksanakan ibadah bagi yang melaksanakan sampai tuntas dan mudah-mudahan kita bisa merayakan lebaran dengan kondisi yang tetap sehat atas nama moderator kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh audiens semua yang telah ikut luar biasa 500 peserta mengikuti pertemuan kali ini dan atas nama pribadi saya juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin semoga kita semua tetap sehat dan kita akhiri pertemuan hari ini saya dari saya sebagai moderator saya cukupkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk kita semua terima kasih saya kembalikan sehat mas megan